Halo, wartawan itu bekerja dalam bentang waktu 24 jam, tetapi bukan bekerja selama 24 jam dalam sehari. Setiap hari tanpa liputan oleh seorang wartawan, ketika perang, liputan yang tetap dilakukan. Ketika damai, liputan juga tetap harus dilaksanakan. Ketika terjadi bencana, maka tidak ada kata untuk menghentikan liputan. Bahkan ketika bahagia pun, ratawan tetap meliput. Ketika pandemi, sama saja liputan tidak bisa dihentikan. Karena informasi yang disampaikan oleh wartawan, baik wartawan neta, wartawan daring, wartawan elektronik, dan sekarang di era konferensi, laporan dari wartawan akan terlalu dinasikan dan diharapkan oleh masyarakat dan orang banyak. Meskipun, terkadang kehadiran wartawan itu selalu dinasikan dan akan selalu ada yang menghentikan. Itulah wartawan. Kami akan tetap melakukan liputan sekalipun di era pandemi. Bedanya, di era pandemi, kami melakukan liputan dengan mahatan patuh kepada protokol kesehatan. Apa itu? Lalu cuci tangan, lalu menggunakan masker, dan menjaga jarak. Kita tidak bisa menghindari dari pandemi. Tetapi, kita bisa menghindari dari tertularnya dan menjadikan kita sebagai orang yang terpapar pandemi. Mari kita hidup sehat dan juga semua semoga terhindar dari pandemi. Dan kita doakan, semoga pandemi COVID-19 ini akan segera berakhir. Selamat pagi. Saya Imran Subriyadi, di channel khusus untuk antisipasi COVID-19. Dan sesuai dengan protokol kesehatan, memang kita berdua sebagai moderator dan nasumer harus pakai masker. Tetapi kalau saya bicara dengan pakai masker, kayaknya agak terganggu. Jadi, sementara waktu saya buka dulu supaya kelihatan wajah saya, nanti kita akan tutup kembali. Baik, pemirsa, di samping saya sudah ada Bung Muhammad Nasir. Muhammad Nasir ini adalah jurnalis ubah laku yang khusus melakukan liputan terhadap COVID-19. Ada Biasiswa Fellowship ya, fellowship khusus untuk liputan COVID-19. Baik, pemirsa, Bung Nasir, kita akan ngobrol-ngobrol tentang COVID-19 dalam perspektif jurnalis. Secara umum, secara umum dari jurnalis sendiri bagaimana sih tentang rupaya antisipasi COVID-19 yang sudah disayangkan oleh teman-teman. Jurnalis, saya juga tahu beberapa lembaga. Ya, saya lah, terima kasih. Bung Imran ya? Ya, siap. Jadi memang selama masa pandemi ini, Bungkas Jurnalis-Jurnalis akan ikut dengan anak-anak. Hanya presenter atau saya juga ikut, boleh buka? Harus buka juga, sebaik jelas. Oke, jadi memang liputan itu tetap dibutuhkan oleh masyarakat. Di masa perang pun wartawan harus tetap meliput. Ketika terjadi pencana pun, wartawan tetap harus diliput. Tidak ada liburnya kan? Nah, di masa pandemi pun sama. Tinggal barangkali masing-masing wartawan itu melakukan liputan dengan berpendamankan kepada protokol. Nah, salah satunya gimana? Misalnya, diantaranya yang standar lah. Kalau protokol itu saya rasa sama di semua bidang ikut pun sama. Pertama, mencuci tangan, menggunakan masker, dan jajah-jajah yang arah super. Jadi kalau misalnya menjaga jarak, teknis untuk menjaga jarak di lapangan, gimana? Bungkas barangkali. Kalau wajah, ya satu meter. Karena kan dari segi kesatunya kan, kalau kita menggunakan masker pun ada kemungkinan droplet itu masih bisa berkebaran kemana-mana. Kalau dengan narasumber, kemudian di saat di kantor, dari para jurnalis di kantor, gimana standar protokol? Jadi sebenarnya kita ini kan ketika melakukan liputan bukan hanya wartawan yang berpotongan kepada protokol. Nah, tapi kan narasumber pun sama. Jadi ketika kita masuk ke sebuah lingkungan, dan kita bertemu dengan narasumber, mereka akan melakukan protokol yang sama. Artinya ketemu, titik temunya itu. Wartawan berpedauman kepada pelaturan sangka, narasumber juga begitu. Kalau di dalam fellowship ubah laku ini sebenarnya, fokusnya apa sebenarnya yang akan menjadi tema liputan? Jadi, ubah laku ini liputan itu adalah bagaimana sebenarnya pemberitaan itu diharapkan bisa memberikan edukasi, pembelajaran, pemahaman kepada masyarakat, sehingga bukan hanya wartawan yang berpedauman kepada protokol, tapi juga masyarakat menyadari bahwa protokol itu penting bukan untuk orang lain, tetapi justru penting untuk dirinya sendiri. Itu yang harus selalu disampaikan. Dan pemberitaan itu mengarahkan itu. Artinya ketika pandemi terjadi, kita tidak bisa menghindari, tetapi kita bisa menghindari diri kita tidak terkena atau menjadi penderita COVID-19. Kalau menurut Bu Ngasih, seberapa penting sebenarnya ada semacam apa yang, beasiswa ubah laku sehingga ini memang berapa kuat bisa mendorong proses edukasi masyarakat supaya dia mau untuk ikut mengantisipasi COVID-19. Jadi kan pemberitaan itu kan memiliki tampak yang luas di sebuah informasi. Itu ketika dia tidak menjadi sesuatu yang dipublikasikan secara luas, pada kali dia hanya bisa mengumpar di wilayah yang terbatas. Tetapi ketika dia dimuat di media, tentunya kan informasi itu akan tersebar dan opini yang terbentuk juga akan juga ikut tersebar. Apalagi media yang terlibat kan bukan hanya cetak, bukan hanya online, daring, tapi juga media elektronik. Sehingga diharapkan nanti, kalau tidak salah, itu se-Indonesia terdapat 4.000 lebih. Tuh, wartawan. Ini akan melibat dalam kebalah-kebalah ini. Dan masing-masing organisasi yang terverifikasi itu memberikan rekomendasi. Seperti Haji, DPI, dan lain-lain. Nah, Bung Nasir, sebelum kita akhiri, apa yang mesti harus dilakukan oleh masyarakat, wakil jurnalis ini dalam ubah laku, supaya masyarakat juga ikut berpartisipasi dalam, mengantisipasi COVID-19? Jadi maksudnya ini, kita bukan berharap masyarakat berperan serta terhadap proses pemberitaan, tapi kita harapkan adalah lalu pemberitaan yang kita buat ini, masyarakat bisa berubah-berlaku, dan 3M harus dijalankan ya? Iya. Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Baik. Terima kasih, Bung Nasir, mudah-mudahan ini menjadi satu hal yang bermanfaat, dan terutama masyarakat tetap harus mengikuti gerakan 3M. Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Terima kasih, Bung Nasir, dan saya Inru Sumpiradi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bung Nasir, dan menjaga jarak. Terima kasih, Bung Nasir.